Ya untuk membahas isu-isu terhangat di pasar sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Maxi Lisyaputra, AVP Equity Analyst dari BNI Sekuritas. Halo selamat siang Bang, Maxi. Selamat siang. Ini yang ramai sekali ini diperbincangkan di pasar ini adalah BNLI dengan BMRI, saham BNLI sendiri sudah bergerak liar sejak pagi tadi, kenaikannya terakhir tadi di update sekitar 9% ya, karena ada informasi bahwa BMRI ini menaikkan penawaran PBV-nya, jadi 1,6 kali, seperti apa Anda menilai ini? Nah memang kalau kita lihat, Bang Mandiri ini kan memang memiliki model berlebih ya, memang memiliki model berlebih untuk akusisi. Nah sebelumnya ditawarkan di bawah 1,5 kali PBV, yaitu sekitar 1,4 ya. Nah ternyata stancar sebagai pemiliknya Bang Permata atau Bang BNLI itu masih nahan harga. Nah mungkin di sini kita lihat Bang Mandiri melihat potensi yang cukup baik dari Bang Permata, dinaikkan jadi 1,6 kali. Dengan dari 1,4 ke 1,6, investor itu melihat ini sebagai suatu breaking news yang sangat luar biasa ya. Makanya tadi sampaikan harga sampai naik sekitar 9-11 persen. Memang Bang Permata ini kan merupakan Bang BNLI yang saat ini sedang siap untuk dijual ya. Memang beberapa Bang BNLI seperti Bang Mandiri kan memang mau mengakusi Bang ya, seperti sebelumnya juga ada Bang BCA, mengakusi Bang Royal atau apa-apa, Bang tertentu. Dan di sini juga ternyata juga Bang Mandiri dari dulu sudah ada beritanya untuk mengakusi Bang Permata. Pada dasarnya sebenarnya Bang Mandiri itu memang rencana akusi itu sudah lama. Karena memang untuk menunjukkan pertumbuhan anorganik perseroan, selain dari memanfaatkan asetnya yang sangat besar, juga berusaha untuk mengakusi Bang lain. Karena kan dengan mengakusi Bang lain, nanti Bang Mandiri tinggal mengimprove kinerjanya untuk bisa disatukan dengan kinerja Bang Mandiri. Nah Anda lihat sendiri kalau misalnya kalau kita lihat PBV-nya dari BNLI saat ini sebenarnya di 1,03 kali ya. Kalau misalnya BMRI ini betul, kami memang sedang melakukan upaya untuk mengonfirmasi ke Bang Mandiri tapi belum berhasil mendapatkan keterangan dari Bang Mandiri. Tapi kalau misalnya Anda lihat sendiri dari PBV aslinya saat ini adalah 1 kali, kemudian dengan tawaran 1,6 kali, is it a good deal for Bang Mandiri sebenarnya? Ya, sebenarnya good deal atau tidaknya tergantung dari penilaian itu sendiri ya. Bagaimana proyeksi kinerja Bang Permata atau Bang BNLI ke depannya. Kalau kita lihat Bang Mandiri mau menaikkan penawarannya, berarti Bang Mandiri, kalau memang itu benar ya, tadi kan masih berusaha dikonfirmasi. Berarti kan Bang Mandiri sudah merasa cukup yakin terhadap potensi kinerja Bang Permata sebagai Bang BNLI ke-3 yang akan diakusisi. Dan ini juga nanti akan berpengaruh positif juga terhadap investor. Karena kalau dari 1,0 ke 1,6 itu naiknya tinggi sekali ya, berarti naiknya 60 persen kan? Karena naiknya 60 persen itu berarti kan akan memberikan dampak yang sangat positif bagi investor juga. Memang kalau secara aset, Bang Permata ini jauh di bawah Bang Mandiri, karena Bang Mandiri kan asetnya di atas 1.100 triliun ya. Nah, nanti Bang Permata ini paling tidak akan memberikan kontribusi. Kontribusi apa yang bisa diberikan Bang Permata? Tentunya laba, laba walaupun masih jauh. Karena kan Bang Mandiri juga memiliki portfolio bisnis ya, dari ada sekuritasnya, ada aksa mandirinya, dan lain-lain ya. Nah, jadi itu yang akan diharapkan akan memperkuat portfolio bisnis Bang Mandiri ke depan. Walaupun memang tetap Bang Mandiri masih mengandalkan bisnis banknya sebagai core bisnis atau bisnis utamanya. Oke.